Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih puasa kalian hari ini Semoga masih kuat dan belum ada yang bolong ya Semoga puasa kita di hari ini dan seterusnya Dapat diterima oleh Allah SWT Amin Oke di video kali ini Saya akan membuat video Go Show Menggunakan terk Volvo F12 Dengan membawa muatan Lieber LB28 Yaitu mesin board Nah berhubungin adalah video Go Show Jadi saya belum tau mau berhenti dimana ya Tapi yang jelas kali ini Saya akan mengarah ke kota Siti Jauh 2 Oke penasarin gimana keseruan video Go Show kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa Sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke video Jeky Prat Alright everyone Kayaknya gak akan sampai Ya pokoknya intinya saya mau Ngelewatin Tanjakan tikungan Siti Jauh ini ya Oke Yuk langsung aja Kita lihat dulu Penampilan Truck yang saat ini Sedang saya gunakan Wah ini Mantap banget lor trucknya Jadi kali ini Jadi kali ini saya menggunakan Truck yang bisa dibilang Sudah uzur Sudah tua Sudah berumur Sudah kakek-kakek Sudah old school Tapi tetap kece Pakai banget Ya jadi kali ini saya menggunakan Truck Volvo Dengan kode F12 Intercooler Yang saya gunakan kali ini Menggunakan konfigurasi Sasis 6x4 Dengan tipe kabin Yang paling rendah Alias paling pendek ya Ini untuk tampak samping Ini untuk tampak depannya ya Di pampernya saya kasih Lampu tembak 2 biji Dan di atas ini ada Bicon Ada 2 biji Ada Apa namanya Corom Apa klakson 2 biji Sama lampu Mata kucing ya Ada 5 biji Atau 5 buah lah Ngomongin biji Gak enak banget mas Andro Oke sorry-sorry Nah Jadi Kali ini saya menggunakan Mod Volvo F12 UK Buatan orang luar negeri Yang di Rework oleh Channel Indoproject Atau Mas Will dan Habibi ya Untuk statusnya ini gratis Nanti link downloadnya Akan saya sertakan Di kolom deskripsi Pokoknya Buat kalian yang Percinta Pecinta Truck harus Download mod ini Wajib Buduh Pokoknya Karena modnya ini Keren Detail Dan yang paling Yang paling penting Mod ini ringan Ringan banget Nah Di kesempatan kali ini Saya membawa muatan Yang super duper besar Jadi kali ini Saya membawa muatan Alat berat Dengan nama Lieber Dengan kode LB28 Nah buat yang nanya Lieber LB28 Ini alat apa Ini merupakan Alat Bor Jadi ini merupakan Alat Bor Dan ini Yang corong Bukan corong sih Pokoknya Ini pipa besi Yang ada di atasnya Si truck Volvo Itu merupakan Alat mata Bornya Nanti diarahin Ke tanah Dan akan Ngebor ke bawah Yang mana Anda ngebor Ke atas kan Dan kali ini Saya menggunakan Trailer Dengan Tipe Atau jenis Trailer Dolly Ini menggunakan 8 roda Dan warnanya Ini biru Sama kuning Ciri khas Dari Trailer Dolly Banget Oke Kalau gitu Langsung aja Kita cus Ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga Nggak ada Cres Nggak ada Tabrakan Dengan trafik Lain Dan semoga Nggak ada Shuttering Amin Nah ini Kita mulai Beranjak Meninggalkan Sebuah SBBU Yang ada Di kota Sitingjau 1 Dan kita Langsung Belok kiri Mengarah Ke kota Sitingjau 2 Wah ini Tampak Dari luarnya Term Volvo F12 Intercooler Dengan Kuatan Mesin Por Lieber LB28 Oke Trafiknya udah Saya aktifin ya G-Traffic 1 Sengaja Saya pake G-Traffic 1 Nggak 0, Karena kemarin Saya pake G-Traffic 0, Sekian Dibilang Terlalu sepi Oke Sekarang Saya tambahin ya Jadi G-Traffic 1 Nah ini kita Persiapan Nanjak ya Baru juga mulai kan Langsung disuruh Nanjak Coba Oke ya Kita tes nih Apa namanya Enjin Dari si Volvo F12 Intercooler Apakah Kuat Nanjak Atauk Bakal Ngeden Atauk Bakal Stuck Nanti kita Lihat ya Ini kecepatan Berada di 39 Sekarang 40 Ya 39 lagi Pokoknya Berada di Sekitaran 39 Kilometer Perjam Dan ini Nanjaknya Nanjak Terus ya Sampai Ketemu Apa namanya Air terjun Yang ada Di pinggir Sebelah kiri Wah ini Mobilnya Ngapain Oh dia Mau nyalif Tapi Gagak Dapet Di sebelah Depannya Ada mobil LCGC Agia Agia Aila Eh Aila Alia Aila Aila Siapa Lama Banget Jadi Bisnya Ya Allah Rasa Bawa Alat Berat Saya Kenapa Jadi Dia Yang Lama Oke Kita Overtake Aja Daripada Makan Waktu Kita Overtake Langsung Kebiasaan Kalau pakai Kamera 8 Di Jalur Menanjang Pasti Ngeglitch Jadi Ngeglitch Itu maksudnya Kamera 8 Cuma bertahan Sebentar Ntar Nggak lama Langsung Balik ke Kamera Satu Gitu Kan Nah Tuh Kalau Kalian Lihat Di depan Di Sebelah Kiri Ada Air Terjun Nah Ini Yang Saya Maksud Ya Saya Lupa Nama Air Terjun Tapi Keren Ada Di Sebelah Kiri Itu Maksudnya Ada Di Pinggir Jalan Ini Ini Sikap Ketua Foto Wah Mantap Warna Livernya Keren Bukan Warna Cor Cor Livernya Keren Old School Banget Kayak Cuma Lurus Nice Mantep Nah Di Sebelah Kiri Kanan Ini Ada Sebuah Masjid Terus Sama Rumah Makan Nah Biasanya Ini Masjid Sama Rumah Makan Ini Dijadikan Tempat Apa yang bisa dibilang Tempat Checkpoint Bagi Para Driver Yang Membawa Alat Berat Maksudnya Checkpoint Kendaraannya Diistirahatkan Dulu Untuk Mengistirahatkan Rem Mesin Dan juga Mendinginkan Ban Baik Naik ke atas Maupun turun Tetap Pasti Bakal Checkpoint Di Sana Ya Kalaupun Tidak Di Sana Pasti Bakal Berhenti Di Sebuah Tempat Untuk Ya Kayak Tadi Yang saya Bilang Mendinginkan Ban Mendinginkan Rem Dan Juga Mengistirahatkan Sejenak Mesin Dari Truck Menyalur Jadi Jangan Semata-mata Udah Dikejar Deadline Pak 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 Terus Driver Terus Air Mula Langsung Ngebut Terus Tidak Mikirin Kesehatan Kendaraan Wah Itu Salah Ya Nah Ini sebentar lagi Kita Jembatan pertama yang akan Aduh Ini ada bis Armada Bumi Minang Ini kayaknya bakal mepet Tuh kan Aduh gimana ya Oke kita ambil ini deh nih Masuk ke pekarangan rumah warga ya Ya Allah bener-bener dah Kasian banget ya si kakek gak dikasih jalan Tuh aduh Oke aman lorah mana-mana ya Gak ada serempetan sama trafik lain ya Nah ini kita langsung ambil kanan Dan sebentar lagi kita akan Mencoba menakluki Tanjakan tikungan panorama 1 Wah ini mantep banget nih Kita Apa namanya bawa alat berat ya Ini bener-bener gede banget Ditambah lagi saya menggunakan Truk tua Wah ini ya Apakah kuat atau enggak nih Tapi Kalau si Volvo ini Walaupun tua Tapi tetep Pancen OY loh Tenaganya luar biasa melipah Nanti kita coba ya Aduh Ya Allah maaf maaf Nyerpek family raya dong Maaf ya Sorry 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 Oke Ini kita prepare ya Kita ambil kanan dulu Ambil kanan lurus Baru ambil kiri ya Kalau ambil kiri terus takutnya nyangkut loh Soalnya di sebelah sana tinggi banget tuh Oke Trafiknya dari sana aman Enggak ada maksudnya Kita coba nancek perlahan ya Ya enggak Soalnya lurus ya Kurang ambil kanan nih Kurang ke kanan masandro Iya ya Coba kita coba dulu ya Kita paksa Satu Aduh 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 gak bisa loh Kita mundur dulu Mundur ya Sabar sabar Seh mundur dulu Ambil kanan sedikit Baru nanti kita coba naik lagi ya Waduh Ini kenapa jadi drama Bekini sih Perasaan kemarin waktu survei Apa namanya Bisa dah Agak pake nyangkut-nyangkutan Oke Kita coba ambil kanan lagi ya Oke Yuk Lurus sedikit Lurus dulu masandro Nah kiri Terus Terus Ya ala ini bisa apa sih Ternyata dulu Ya Oh bukan Gak jelas sih Atau menajak Malah segala Mau lewat Ngaco Ah Udah biarin ya lur ya Kita senggol aja ya Aneh sih dia nih Oke Yuk Bismillah Semoga kuat Oke Aman Terus Aduh sebentar lur Agak kuat lur Oke aman Yuk Satu Dua Tiga Yuk Terus 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 Ayo kuat Masuk Modern banget ini mesinnya lur Oke Kita Langsung balik ke jalur semula Ya Allah Bener-bener nih Beastnya ya Ya Allah Ih Bener-bener deh itu Beast sama teruknya Nah ini kita langsung disambut Dengan Tanjakan lagi ya Tinggungan yang mengarah ke kiri Kita ambil lurus dulu ya Seperti biasa Biar gak nyangkut Oke Nah Kayak gini kan enak ya Trafficnya ngerti tuh Dari arah sana berhenti dulu By the way Ini trailernya gak seru banget ya Tuh liat deh Nempel sama jalan lur Tapi emang trailer Dolly kayak gini emang Ceper sih Ngepet banget sama jalan Kalau trailer lowbed Masih mending Tapi kalau trailer dolly Itu bener-bener Mepet sama jalan Gampang gak seru Perawan Perawan gak seru Ya Oke ini durasinya Masih lumayan panjang Sekitar 2 menit lagi ya Nanti Saya juga sambil Nyari-nyari Lokasi yang cocok Untuk saya jadikan Tempat berhenti Pake kamera 8 Padahal bagus tau Dimapak kayak gini Tapi ya itu nge-glitch semua Sorry ya Padahal lebih enak Kalau pake kamera 8 lur Kalau bermain dimapak Yang kayak gini Lebih Apa ya Lebih dapet visualnya tuh Serius deh Tapi nge-glitch terus Aduh ini ada truck Apa nih Truck Hino ya Oh iya Hino Ntar lo Saya sekaligus setting Ke jam 7 dulu ya Ini silau banget dah Liat dah Saya setting jam 7 dulu Bentar Nah Ya Gak begitu keliatan sih bedanya Tapi lumayan lah Daripada yang tadi silau banget Oke kita ambil lurus dulu Apakah Lorena nya ngasih Oke ngasih Ya tapi Ini Hitungannya ngasih Gak ngasih sih Tuh kan mepet banget Aduh Oke lah Kita agak sedikit Turun berang kali ya Soalnya ini tikungannya Lumayan tajem Tampaknya nabang Terep Eh nyerepet Oke aman ya Aduh Itu apa namanya Mulut drillnya Ampe nabrak pohon dong Wah ini tikungannya Tinggi dan tajem Tuh Aduh Hino nya Gak ngasih lagi Eh ngasih Ngasih Ya ini kayak Lorena yang tadi sih Ngasih Gak ngasih Mepet banget nih Pasti ini Apakah bisa Aduh Kacau nih ya Traffic yang kayak gitu Itu bener-bener ngeselin Parah 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 Tuh kan Ape Tetenggak loh Kepala Tra ininya Truknya Oke ini Karena durasinya Udah mepet banget Jadi saya memutuskan Untuk berhenti Di lahan Yang ada Di sebelah kiri Tadi ya Nah ini kita Birok kiri Seperti yang tadi Saya bilang ya Para driver itu Harus Memperhatikan Kondisi ban Rem Dan juga Mesin dari Kendaraan yang Sedang mereka gunakan Terlebih lagi Kendaraan truk Dengan muatan Berlebih kayak gini loh Harus sering-sering Istirahat Agar tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkannya Nah ini kita Parkir Seperti biasa ya Mas Andrew Pasti pakai kamera 3 Kalau pengen parkir Oke Ini udah sampai Di Ini tuh kayak rumah makan ya Iya rumah makan Yang ada Di pinggir jalan tuh Warungnya ada Di sebelah kiri saya ya Dan untuk unit truknya Seperti ini Volvo M12 Intercooler Dengan Pemuatan Lieber LB 48 Nah oke Mungkin Sekini aja Dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Tinggalkan like Comment Share Dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax